Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 7 Agustus hingga 16 Agustus 2021 Jawa Bali menunjukkan hasil yang semakin baik. Hal ini dapat terlihat dari tren kasus konfirmasi yang pada tanggal 15 Agustus kemarin turun hingga 76 persen. Kalau minggu lalu saya laporkan 59 persen, sekarang di 76 persen. Dan kasus aktif turun 53 persen dari titik puncaknya. Jumlah angka kesembuhan juga meningkat dan jumlah kematian terus mengalami penurunan. Kami juga melihat tren penurunan terjadi pada positivity rate perawatan pasien, kasus konfirmasi, dan angka kematian pada hampir seluruh provinsi di Jawa dan Bali. Namun berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang pada berapa kutu yang lalu masih ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan pada beberapa wilayah. Oleh karena itu, langkah-langkah intervensi telah diambil antara lain dengan melakukan mobilisasi pasien-pasien isoman ke pusat-pusat isolasi yang disediakan oleh pemerintah, kota, kabupaten, dan memastikan ketersediaan obat serta uksigen konsentrator. Sehingga kami harapkan dalam minggu depan akan terjadi perbaikan yang signifikan, terutama untuk wilayah Bali dan Malang Raya. Bali sampai hari ini saya kira menunjukkan hasil yang baik sekali, karena mereka sudah bisa mendahkan hampir 1.000, ulangi 1.400 teman-teman kita dari isoman ke isoter. Dan Malang Raya juga telah membuat progres dalam konteks ini. Terkait indikator kematian, saya perlu tegaskan bahwa kita, saya ulangi, terkait indikator kematian, saya perlu tegaskan bahwa kita tidak mengeluarkan indikator kematian secara permanen dalam evaluasi level PPKM di Jawa dan Bali. Sama sekali tidak, kami sedang mengharmonisasi data ini atau cleansing data ini, sehingga kita harapkan dalam minggu depan itu akan bisa kita umumkan kembali. Indikator ini dikeluarkan sementara, indikator kematian, sejak minggu lalu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, terutama dalam hal pelaporan, sehingga akurasi bisa lebih baik. Saya mau ambil contoh satu pada hadirin, pada Bapak-Ibu sekalian. Pada tanggal 10 Agustus 2021, ada satu kota yang kekematiannya melonjak berlipat-lipat kali, di mana ternyata kekematian tersebut 77 persen berasal dari periode Juli dan bulan-bulan sebelumnya. Kasus seperti ini banyak kita temukan di kabupaten lain, namun dalam 1-2 minggu ke depan, perbaikan data dan pelaporan ini selesai, sehingga indikator kematian akan masuk kembali dalam asesmen level PPKM. Pemerintah pusat juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera membuat pusat-pusat isolasi ibu hamil, karena ini sangat penting dan kami lihat kemarin di Batu sudah jalan. Proses prioritas vaksinasi kepada ibu hamil dan penyediaan fasilitas rumah sakit rujukan bagi ibu hamil yang terkonformasi positif untuk menekan angka kematian pada ibu hamil. Perlu saya sampaikan juga bahwa mobilitas masyarakat di Jawa Bali sebagian besar sudah kembali pada kondisi normal, sama seperti sebelum kenaikan varian delta terjadi. Hal ini mengindikasikan peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan dibanding pada awal bulan Juli yang lalu. Di satu sisi menunjukkan ekonomi pulih dengan cepat, namun berisiko terhadap meningkatnya kasus pada 2-3 minggu ke depan. Jadi kita harus semua super hati-hati menghadapi ini dan harus mengikuti protokol kesehatan dan juga tadi menyangkut masalah vaksin. Untuk itu, moment yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas arahan petunjuk Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Dalam penerapan perpanjangan PPKM seminggu ke depan, terdapat tambahan kabupaten-kota yang masuk ke level 3 sebanyak 8 kabupaten-kota, sehingga total kabupaten dan kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten-kota. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi mendagiri secara detail. Selanjutnya, saya perlu juga jelaskan bahwa percobaan pembukaan yang dilakukan di pusat perbelanjaan seperti mall menunjukkan implementasi yang cukup baik. Melalui sistem peduli lindungi, pemerintah mendapati hasil ada 1,015 juta orang yang melakukan check-in pada sistem agar dapat masuk pusat belanja garis miring mall. Dan ada 619 orang ditolak masuk oleh sistem dan tidak diperkenal untuk masuk ke dalam pusat perbelanjaan dalam seminggu terakhir dengan berbagai macam alasan. Hasil evaluasi menunjukkan penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan mall sudah dilakukan secara disiplin dan ini juga sekaligus untuk mendisiplinkan kita semua. Untuk itu, pemerintah akan memperluas cakupan kota di level 4 yang dapat melakukan uji coba ini. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kapasitas kunjungan pusat perbelanjaan mall menjadi 50% dan memberikan akses dine-in, makan di tempat, sejumlah 25% atau hanya 2 orang per meja pada pusat perbelanjaan mall selama seminggu ke depan di wilayah level 4 yang melakukan uji coba dan di wilayah level 3. Protokol kesehatan yang ketat tetap dilakukan untuk menggunakan protokol pelaksanaan yang sudah berjalan saat ini dengan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan screening terhadap pengunjung. Hal ini tentunya akan membiasakan masyarakat untuk hidup disiplin secara terdigitalisasi yang membuat perubahan pada pola hidup masyarakat saat ini. Seperti sampaikan pidato presiden tadi siang dan kalau kita sudah berkali-kali melihat maka hidup kita ini akan terjadi perubahan gayanya karena delta varian ini. Dan kita semua harus banyak terlibat dengan digitalisasi untuk mencoba mengontrol COVID-19 ini. Selain pusat perbelanjaan mall pemerintah juga akan melakukan uji coba protokol kesehatan untuk perusahaan-perusahaan orientasi ekspor dan orientasi domestik yang dilakukan oleh Kementerian Perdistrian. Total karyawan yang akan mengikuti uji coba ini mencapai lebih dari 390 ribu orang. Industri tersebut akan diizinkan operasi 100% dengan penerapan minimal 2 shift. Para perusahaan tersebut wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi juga untuk melakukan screening terhadap karyawan dan non-karyawan yang masuk ke lokasi pabrik. Selain itu, olahraga jenis outdoor yang dilakukan secara individu atau kelompok yang jumlahnya tidak lebih dari 4 orang dan tidak melibatkan kontak fisik akan diizinkan beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan uji coba penerapan SOP ini menggunakan juga aplikasi peduli lindungi pada tempat angglomerasi di Jawa-Bali di PPKM level 4 dan kota kabupaten dengan PPM level 3. Ini penting saya akan sampaikan. Kami akan menutup. Saya ulangi ya. Kami akan menutup jika ada yang melanggar ketentuan ini. Kami tidak ada kompromi mengenai ini. Dan ini juga tanggung jawab pemilik untuk tidak membuat itu menjadi kluster baru. Pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas tempat ibadah menjadi 50 persen di bukota kabupaten dengan PPKM level 4 dan 3. Tentunya juga sama dengan penerapan protokol kesehatan yang baik. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya banyak memperoleh pertanyaan apakah PPKM akan dilanjutkan atau dihentikan. Saya ingin menjelaskan bahwa selama COVID-19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Jika situasi COVID-19 mungkin membaik, tentunya level PPKM akan diturunkan ke level lebih rendah, di mana level 2 dan 3 dan 1 nantinya akan mendekati situasi kehidupan normal. Oleh karena itu, evaluasi akan dilakukan setiap minggu, sehingga perubahan situasi dapat kita respon secara cepat. Bapak-Ibu sekalian, kita jangan juga terlalu euforia dengan angka-angka yang baik ini. Memang di kawasan ini sekarang, Indonesia termasuk yang cepat melakukan tindakan dan hasilnya cukup baik. Tapi, saya ulangi sekali lagi, kita harus tetap super hati-hati. Kalau kita tidak terketat pada protokol kesehatan, bukan tidak mungkin ini akan naik kembali. Dan ini akan memukul kita semua, baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek kemanusiaan. Kami ingin menekankan sekali lagi bahwa ada tiga pilar utama dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Pertama adalah peningkatan coverage vaksinasi secara cepat. Kedua, penerapan 3T yang tinggi, testing, tracing, dan treatment. Dan terakhir adalah kepatuhan 3M, terutama soal penggunaan masker yang baik. Untuk tracing di Jawa, Bali berdasarkan laporan dari TNI dan Polri, rahasia kontak erat sudah mencapai 5-6 orang untuk setiap pasien positif. Tentu ini harus ditingkatkan lagi. Kita berharap seakan bisa double digit. Dalam penanganan pandemi ini, pemerintah selalu mengedepankan keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi. Pembukaan kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat harus dilakukan secara gradual dan dievaluasi seiring dengan peningkatan cakupan vaksinasi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan kecepatan testing, tracing, dan treatment, sehingga tidak menimbulkan penyebaran COVID-19 secara signifikan lagi. Apa yang kita capai dalam penanganan COVID-19 ini merupakan hal yang baik dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 esok hari. Tentunya hal ini dapat tercapai berkat arahan petunjuk Presiden Republik Indonesia sebagai penanggung jawab tertinggi dan komandan tertinggi dalam penanganan COVID-19 ini. Sekali lagi dalam struktur organisasi itu disusun sedemikian rupa untuk memudahkan pengendalian. Sehingga Menteri Perekonomian bertanggung jawab untuk daerah luar Jawa-Bali dan saya bertanggung jawab untuk Jawa-Bali. Karena ini menyangkut rentang kendali. Karena juga mengkoordinasikan begitu banyak lembaga institusi yang terlibat dan juga perlu disadari bahwa tidak semudah yang disampaikan orang bahwa itu mudah dilakukan. Tentunya hal ini dapat tercapai sekali lagi karena kerjasama kita semua. Kerjasama mulai dari para menteri, pimpinan lembaga, TNI, Polri, Gubernur, Kepala Daerah, Bupati, hingga Wali Kota, dan para ahli epidemiolog, akademi Asia, mahasiswa, hingga relawan, dokter, semua yang saya mungkin tidak bisa sebut satu persatu yang kerja keras bersama-sama ini. Tidak hanya sekedar mengkritik, tapi mereka juga bekerja di lapangan, memberikan masukan-masukan, dan kita bersama mencari solusinya. Karena sepanjang mungkin sejarah, dalam 100 tahun terakhir ini, belum ada kasus seperti ini parahnya. Inilah kasus yang penanganannya tidak boleh satu orang pun merasa bahwa dia paling tahu dan paling ngerti. Sekali lagi, pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian di atas. Untuk itu, pemerintah akan terus bekerja, menuntaskan, dan keluar dari badai pandemi ini. Dan pemerintah juga terus berharap agar keterlibatan, peran serta juga kesadaran masyarakat hari ini berperan penuh, berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan. Utamanya dalam penggunaan masker. Sekali lagi, penggunaan masker, penggunaan masker itu sangat penting. Agar ketua semua dapat jalan di tengah-tengah badai pandemi ini. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi, selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berjuang terus keluar dari pandemi COVID-19 ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.